Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang, bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang. Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang, bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang. Halo teman-teman, kami Sibolang dari Fatun Nasi, Nusa Tenggara Timur. Ikut kami yuk lari-lari. Suhu udara di sini memang dingin. Biasanya bersuhu di belasan derajat celcius. Jadi pas banget nih kita cari keringet biar badan jadi anget. Tempat kami bermain ini sangat special. Kalau teman di rumah mengenal bonsai tumbuh di pot-pot bungil, kalau di sini bonsainya mudah seperti raksasa. Unik kan? Pohon bonsai jenisan tinggi gunung ini jadi salah satu flora khas dan dilindungi yang ada di cagar alam mutis. Batangnya bercabang besar juga diselenguti oleh lumut-lumut hijau. Gak cuma pohon bonsai. Di cagar alam mutis ini juga dihuni oleh berbagai hewan dan tumbuhan endemik yang unik. Dan semuanya jelas dilindungi ya. Tapi sayang, kami sering mendengar cerita ada tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab yang merusak kasian cagar alam. Wah, sepertinya mereka sedang melakukan kegiatan terlarang di area cagar alam sini teman. Kalau begitu, kami tidak bisa tinggal diam. Kami tunggu dulu di sini. Wah, ternyata sepanjang pantauan kami ada juga hasil tangkapan burung nuri yang dikandang. Aduh, kunyadu-kunya-kunya-kunya-kunya-kunya-kunya-kunya-kunya-kunya. Sampai kunyadu, sehingga orang-orang lebar-lebar. Aku nyadu, ada orang lebar-lebar di sini. Mari bantu kok kita kan. hai 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 oh kami ketahuan ayo lari yang kencang kita harus segera cari bantuan satu dua tiga tarik yuhuuu jembatan kami berhasil temen ayo kita selamatkan burung nuri ya hurray akhirnya Golis datang juga bersama para ranger penjaga cagar alam mutis ayo pak tangkap para pencuri yang tidak bertanggung jawab ini ini sudah ada buktinya dan ini sudah ada saksi-saksi juga buktinya ada ayo angkota ayo angkota kami beruntung sekali temen berhasil menggagalkan pencurian di kawasan cagar alam mutis ini mudah-mudahan ini bisa memberi efek jerah dan juga mengurangi aksi pencurian dan perburuan liar yang merugikan temen kami sedang membawa alang-alang ke depan paman menggunakan otobambu ayo cepat nanti kita bisa terlambat tante-tante nene minta maaf tante bolong buru-buru ini dia tujuan akhir dari perjalanan otobambu membawa alang-alang untuk paman yang sedang mengganti atap rumah bulat ayo cepat segera bantu paman menaikkan alang-alang yang baru ini untuk segera dipasang rumah bulat ini memang jadi rumah adat khas desa kami temen kami biasa menyebutnya dengan lompong yang jadi ciri khasnya selain memang berbentuk bulat atapnya ini seluruhnya terbuat dari alang-alang loh untuk pemasangannya ternyata tidaklah sulit temen alang-alang cukup disusun dan disatukan dengan ikatan tali ini giliranku untuk belajar memasang langsung alang-alangnya supaya tidak ada kebocoran lagi menyusunnya harus yang rapat dan rapih temen dalam satu sampai dua minggu alang-alang ini akan kering sendiri dan berubah warna dari hijau menjadi coklat ini tentang memasang melupakan gereg hard 5 pisanan terdapat pertumbuhan ke国isayaan suturnya Itu ada satu pohon di bawah Bukan yang ini, ada satu pohon di bawah Ini dia yang kami maksud teman Jeruk soe Atau biasa dikenal dengan lemon Kebetulan jeruk soe Sedang masanya musim berbuah Wujud jeruk ini masih mirip dengan jeruk keprok pada umumnya Tapi dari namanya, jeruk ini cuma bisa tumbuh dan berkembang di wilayah soe Tepatnya di dataran tinggi kawasan Gunung Mutis Dengan ketinggian lebih dari seribu meter di atas permukaan laut Karena badannya paling kecil dan ringan Kami percayakan Rifan untuk naik mengambil jeruk yang ada di atas Rifan, hati-hati itu ada duri Itu kayu licin juga tadi ada kena air hujan Ayo Rifan, ambil yang banyak ya Oh iya teman, jeruk soe ini sebenarnya sudah sulit ditemukan disini Kata pamanku, dulu pernah ada hamam penyakit yang memusnahkan sebagian besar tanaman jeruk disini Ditambah pengaruh perubahan iklim, makin sulit jeruk soe untuk bisa tumbuh, bahkan berbuah Justine, lu bisa bantu metek kita petik yang itu? Bisa bolang Ayo Justine, biar nyampe aku perlu naik ke pundangku sebentar, tahan ya Wah, baru sebentar saja keranjang kami sudah penuh begini Banyak juga ya hasil panennya Ayo golis, isi sebuah keranjang yang kita bawa tadi Jangan sampai ada yang tersisa dan tertindang Golang ini sudah penuh ini golang Mari kita bawa ke atas Ya bolang Justine, kalau lu yang ada yang datu nak ikut kau pilih Ya Eh bolang, tunggu ini sebalik tingkat itu ini Teman, hasil panen jeruk soe Biasanya kami jual langsung di pinggir-pinggir jalan utama desa kami Jalur ini adalah jalur utama orang dari luar untuk naik ke Gunung Mutis Jadi, harapan kami ada banyak wisatawan yang harus tertunjung dari kawasan Gunung Mutis Mampir melihat-lihat sambil membeli oleh-oleh jeruk soe kami ini Bolang, es nemu, so kenteng Lemon berapa ini? Lemon, satu tumpuk, Rp10.000 Rp10.000 ya? Sone kurang? Sone Sone Dia berharga pas Manis, suasaan dia oh? Manis Berasa ya? Iya Bolang, dia cowok-cowok tapi tidak beli Ini juga asam Oh, tenang, tenang dulu, tenang dulu Kita lihat dia tes lagi Om jadi mau beli berapa? Om senja dibeli, asam semua Waduh, kami malah ditinggal pergi oleh Om pembeli itu Ya sudah, tidak apa-apa teman Ayo, kita semangat berjualannya lagi Teman, jangan sekali-kali mengambil barang yang bukan punya kita ya Meskipun orang itu pernah jahat sama kita Apapun yang bukan milik kita harus segera dikembalikan Kalau tidak ada uang kasih kembali, saya punya barang, Pak Nanti saya cari Teman, sepertinya dialah Om pembeli yang kita cari Ayo, segera kita kembalikan dompetnya Untung saja kami tepat waktu mengembalikannya Kalau tidak, Om ini bisa kena masalah Aduh, karena kosong tiga sebaik dengan Om Sekarang kosong ambil apa? Wah, terima kasih banyak Om Tapi kami terus membantu, Pak Halo teman-teman, main air yuk Yuhuuu Lupa Gimana aksi kami teman? Asik kan? Inilah keseruan kami, si bolang dari alor Nusa Tenggara Timur Wah, sayang sekali teman Si Gus enggak berani lompat Padahal kan seru banget Tenang, aman kok kami Yang penting, kalau main di sini jangan sendirian ya Harus ada yang menemani Jadi kalau ada apa-apa, bisa cepat ditolong Aliran air terjun kali bunta yang deras dan jernih Menjadi salah satu sumber mata air bersih untuk keluarga di sini Walau musim kemarau sekalipun, air di sini tidak pernah kering loh teman Namanya juga berteman Ya, harus bersama-sama menikmati serunya bermain air di sini Tenang Gus, kami enggak bakal meninggalkan kamu bermain sendirian kok Ayo, sudah kami siapkan permainan yang tidak kalah seru Gimana, enggak kalah seru kan? Pelepah pinang kering yang lebar bisa kami pakai bermain prosotan seperti ini Hmm, seger Wih, bolang, 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 bolang Kenapa, kenapa, kenapa Kita kalah jumlah, nanti lu banyak tuh Kita agaklah sama bola Banyak begitu tuh Tidak apa-apa Aduh, jangan begitu Kita berpancar Asyik kan tempat termain kami Kayak di film-film Sebenarnya ini kebun vanili teman Letaknya ada di daerah Otvai Salah satu dataran tinggi di Pulau Alor Tempat mengenai tanaman vanili bisa tumbuh dengan subur di sini Untung saja kami bisa menemukan lada hutan sebagai peluru Lada hutan memang banyak tubuh liar di sekitar kebun vanili Pindah, tekan pindah, tekan tekan para soru Adi, sabar, tak mau ngapain pipi nih Agaknya kalian, nih Jangan lelah, kita pindah-kindah Sebenarnya kamu pindah Pindah, pindah, pindah Untuk, santai, santai Agaknya, santai Tolong, santai Antam ya, santai BATUK KURUS Maaf, Pak Jonatan. Yoki, Yoki, 2 mAh sekalian kita lari saja. Baju, yaondernitilah! Bapak! 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 Aduh, bapak! Aduh, tunggu bapak saja. Ayo teman kita bantu paman untuk memanen vanili di kebun Teman alor memang terkenal akan vanilinya loh Rasa vanili yang kalian rasakan di setiap masakan dan minuman Adalah wujud ekstrak dari buah hijau yang sedang kami panen ini loh Tanaman vanili menghasilkan buah polong seperti ini Yang bakal diolah menjadi bubuk vanili nantinya Sekarang saatnya kita lepas satu persatu vanilinya teman Kenapa papa patah-patah begitu? Patah-patah ini dia punya kata yang dibuang Sebelum dijadikan ekstrak, buah vanili basah yang baru dipanen perlu dijemur sampai kering Harganya tergantung kualitas Apalagi vanili yang sudah kering ini bisa semakin mahal Harganya memang menjanjikan Gak heran banyak yang menyebut vanili sebagai emas hijau Ini wangi nenek Yang sudah begitu bisa buat kue Ternyata seperti ini teman wujud vanili kering Warnanya dari hijau berubah kecoklatan Aroma vanili yang khas juga semakin tercium loh teman Bolang ambil ke genggam koba pulang di rumah Kauan-kauan nento kasih kita satu ini nih Terima kasih banyak nenek Kauan-kauan bantu bayi dan nenek Kauan-kauan bantu bayi dan nenek Bukan vanili Hei vanili sebaiklah Ini kita buat kue tambah enak lagi Nah sudah bolang tolong titik ini kenari ya Ya Ambil batu ini Siap anak-anak nanti Kau ada buah kenari Udah ketebak nih Kakak pasti mau membuat kue kenari khas alat teman Cangkang kenari yang keras kami buka dengan cara diketuk dengan batu seperti ini Lalu dipotong deh kecil-kecil Sekarang langsung kita bikin adonan kuenya yuk Pertama gula merah bersama telur dicampur bersama minyak goreng Aduk sampai merata ya Baru deh campur potongan buah kenarinya Oh iya Jangan sampai ketinggalan ya Vanili kering yang sudah dibawa tadi Ini dia isi dari dalaman vanilinya Warnanya hitam Dan teksturnya lembut Cukup sedikit saja Hasilnya bisa memberikan rasa dan aroma khas vanili Untuk adonan kue kenarinya Masukkan tepung terigu Lalu aduk-aduk terus sampai kalis Hei semua jadi nih Kita tinggal bola-bola saja ya Mama su bisa nih Cara bola-bola bagaimana ya Adonan lalu dibentuk bulat-bulat dan disusun pada loyang sampai penuh Terakhir tinggal beri sentuhan taburan kenari diatasnya Dan kue siap dipanggang Ayo cepat kita masukkan ke oven Asik Sambil menunggu kelapa kita main dulu yuk Namanya juga si bola orang Waktu menunggu sama dengan waktu bermain Jangan siap-siapkan kesempatan ini temen Ayo Lumpa Anak-anak kelapa sudah datang nih Hooray Akhirnya datang juga Pasti tambah seger luar dalem ini sih Air kelapa yang membasahi tenggorokan Bikin hari jadi tambah semangat Teman Kue kenari bikinan kakakku ini Memang tiada duanya Salam cinta anak Indonesia Salam bocah petualang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.